Halo teman-teman, pada sehari ini ketemu lagi pada channel saya Hilma Jaya. Nah pada video kali ini saya baru saja datang dari membeli laptop i5 dari Asus VivoBook A516JPO. Nah dia ini Core i5, dia sudah memakai VGA 2GB, sedangkan sudah memakai Windows 10 dan juga sudah mendapatkan Office Home Student 2019. Nah untuk lebih jelasnya, mari kita akan buka apa saja yang terdapat di dalamnya dan kita akan review laptop ini. Tapi itu sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya ini supaya saya lebih bersemangat dalam membuat channel-channel berikutnya. Baiklah teman-teman, sekarang mari kita buka dari awal apa saja yang terdapat pada laptop ini. Sekarang kita akan buka segelnya, seperti ini saya buka disini segelnya. Nah di dalam dosenya ini, dia masih seperti biasa pada laptop Asus-Asus lainnya, dia memakai 2 kartus. Nah disini ada tas ransom bawaannya, terus laptopnya yang ini. Nah ini dia laptopnya. Ini dia seri daripada laptopnya A516. Nah disini adalah A516J. Oke, baik sekarang kita akan buka laptopnya seperti apa. Nah seperti ini dia terdapat di dalam dosenya, pengamannya. Terus disini tempat charger-nya. Seperti ini. Terus ini laptopnya seperti ini. Dan disini juga terdapat Oh, ini hard disk kit teman-teman. Jika kalian membeli laptop ini, kalian mendapatkan hard disk kit. Nah seperti ini. Sekarang mari kita akan review seperti apa. Ini adalah tampilan daripada laptop Asus VivoBook A516JPO. Dia warnanya transparan silver. Waduh sangat keren banget dia barangnya. Nah seperti ini dia barangnya. Sangat keren banget. Teman-teman, mari sekarang kita akan hidupkan untuk yang pertama daripada laptop ini. Sekarang akan saya coba hidupkan. Nah, teman-teman. Sekarang mari kita akan install daripada laptop ini. Ini adalah warna transparansi silver. Menurut saya ini adalah warna terbaik yang saya beli. Karena kemarin saya sempat beli yang warna grey. Ini ternyata setelah datang jauh lebih bagus yang ini yang transparansi silver. Nah, kalian lihat teman-teman. Nah, ini sudah selesai saya menginstall. Saya sudah selesai menginstall. Sekarang, di sini juga pada keyboardnya itu. Keyboardnya itu sangat menarik ya teman-teman. Karena pada keyboardnya ini, dia sudah dilengkapi dengan keyboard yang full size seperti ini. Nah, terus pada keyboardnya ini, dia terdapat tombol numlock. Numlock seperti ini. Seperti yang ada pada komputer. Sehingga ketika kalian mengetik, kalian juga akan sangat mengetik angka atau membuat rumusan-rumusan angka. Kalian akan sangat dipermudah dengan adanya tombol ini. Dan satu lagi kelebihannya ini, kalian tidak perlu takut kalian bekerja di tempat yang gelap. Karena pada keyboard ini, dia sudah diberikan lampu. Sudah berisi backlight lampu. Nah, bisa kalian lihat seperti ini lampunya. Kalian lihat nggak? Nah, itu dia lampunya. Backlight keyboardnya. Nah, itu dia kan keren sekali dia. Nah, keyboardnya sudah berisi lampu. Kemudian, pada tampilan touchpadnya ini, dia sudah ada untuk sidik jarinya di sini. Mari kita sekarang akan bahas apa-apa saja yang terdapat dari tampilan depan, belakang, samping daripada laptop ini. Baiklah, sekarang kita akan tutup. Kita akan lihat. Sekarang kita akan melihat dulu bagaimana bodi daripada laptop ini. Nah, ini adalah layar yang ukuran 15,6 inci. Jadi, dengan layar 15,6 inci seperti ini, sangat nyaman jika kita pakai bekerja. Karena dia layarnya cukup besar. Sekarang di bagian sampingnya. Nah, di bagian sampingnya ini, ini terdapat yang dari sini kita... Nah, di sini dia terdapat untuk SSD, HDMI. Di sini adalah untuk kipasnya, kipas keluar anginnya ini. Di sini juga sudah terdapat sambungan C. Jadi, jika kalian punya USB-C, kalian bisa pakai di sini. Dan di sini adalah input power-nya. Terus, di bagian samping yang lagi satu, dia terdapat dua input USB dan satu untuk J-Audio. Nah, di sini juga terdapat lampu indikator untuk laptop itu hidup. Di sini ada lampu indikator daripada baterai. Bentuk bagian bawahnya seperti ini, sama seperti laptop lainnya, seperti ini dia. Dan speakernya dia ditaruh di bagian bawah, di sini dia. Speakernya. Beker kanan-kiri, kipas. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi apa saja lagi kelebihan daripada laptop tersebut. Laptop ini sangat nyaman, dan sangat bertenaga. Karena dia sudah menggunakan memori 8GB dan juga memakai stroke SSD 512. Dia menggunakan prosesor Core i5-1035G1. Prosesornya dengan kecepatan sudah titik kosong. Nah, untuk Intel grafiknya, GPU-nya, dia memakai Intel UHD grafik. Sedangkan untuk VGA-nya, grafiknya dia sudah memakai NVIDIA GeForce MX330 2GB DDR5. DDR5. Sedangkan untuk display-nya, dia menggunakan display 15,6 inci. Jadi, sangat nyaman sekali ketika kalian display-nya ini, ketika kalian menggunakan untuk bekerja. Untuk kameranya, dia masih memakai kamera VGA. Sedangkan untuk slot-slotnya, tadi sudah saya jelaskan. Nah, desain layar daripada ini, komputer ini sangat bagus sekali, sangat indah. Baiklah, sekarang kita akan coba buka menggunakan CPU-Z, apa saja yang terdapat. Nah, seperti ini, teman-teman. Jika kita membuka CPU-Z, di sini dijelaskan bahwa dia menggunakan Intel Core i5 generasi 1035G1. Nah, ini untuk kodenumnya S-Leg. Nah, seperti ini dia, soketnya. Nah, seperti ini, teman-teman. Baik, sedangkan untuk case-nya, nah, ini dia. Nah, untuk mainboard-nya, dia memakai assist tech komputer INC. Modelnya, X5-15JP. Sedangkan untuk memorinya, dia sudah memakai memori 8GB DDR4. Jadi, untuk kecepatannya, tidak usah kalian ragukan lagi. Jadi, menurut saya, untuk laptop ini, sangat baik dipakai desain maupun dipakai untuk kerja kantoran. Karena dia sudah memakai memori 8GB dan juga sudah dilengkapi dengan grafik MX330, yaitu 2GB grafik MX330-nya ini. Ini dia kecepatan 2GB. Nah, ini dia grafik MX GeForce MX330. Nah, ini dia grafiknya. Assist tech. Nah, ini dia size-nya 2GB. Jadi, dengan laptop yang sangat bertenaga ini, kalian bisa menggunakan laptop ini dengan pekerjaan yang cukup berat. Saya beli laptop ini, teman-teman, di sini harganya masih sekitaran Rp10.500.000. Asus VivoBook A516JPO transparan silver ini adalah laptop level entry yang memberikan generja bertenaga dan visual yang imersif. Layarnya sudah nano 8G menawarkan sudut pandang sampai 178 derajat yang luas dengan lapisan anti-glare untuk pengalaman yang benar-benar menarik. Di dalamnya, ini didukung oleh prosesor Intel Core i5 generasi ke-10 dengan RAM 8GB. Dengan grafis discrete NVIDIA GeForce MX330 2GB dengan desain penyimpanan ganda. Dia sudah menggunakan media penyimpanan 512 yaitu SSD 512. Jadi, sangat cepat sekali ketika kalian menggunakan proses penyimpanan penyimpanan ataupun pengopian data. Jadi, ketika kalian membeli laptop ini, kalian juga akan mendapatkan satu paket tempat untuk harddisk di sini. Nah, di sini penyimpanannya itu dia sudah menggunakan SSD 512. Jadi, sudah sangat cepat untuk digunakan untuk mengkopi. Untuk butuh Windows juga sudah sangat cepat. Tapi, jika kalian merasa kurang dengan penyimpanan 512 tersebut, kalian bisa menambahkan harddisk. Karena pada laptop ini sudah disediakan uang untuk penyimpanan harddisk. Nah, di sini juga pada saat kalian membeli, di sini kalian sudah mendapatkan perlengkapan untuk mencolokkan harddisk-nya. Nah, di sini ada kapal flexible dari harddisk. Seperti ini, dia mendapatkan kapal flexible dari harddisk dan karat-karat untuk pegangan harddisk di dalam laptop ini. Jadi, sudah sangat nyaman sekali teman-teman. Apa yang dikurangkan, menurut saya tidak ada kekurangan lagi karena memori dia sudah besar. memori sudah 8GB. Terus, VGA sudah 2GB memakai DVD-Gepos MP330 untuk yang terbaru sekarang. Terus, untuk penyimpanan sudah memakai 512 SSD. Jika kalian masih merasa kurang, kalian sudah mendapatkan media untuk menambah harddisk. Nah, untuk office, di sini sudah mendapatkan office om student 2019. Jadi, kalian sudah komplit sekali ketika membeli laptop ini dengan harga Rp10.500.000, kalian sudah mendapatkan laptop dengan kinerja yang sangat tinggi dengan desain yang sangat mewah. Nah, seperti ini. Desainnya sangat mewah sekali. Oke, baiklah teman-teman. Segitu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya ini supaya saya lebih bersemangat ketika membuat channel-channel berikutnya. Baiklah teman-teman, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di channel berikutnya. Oke, thank you.